Intro Kita tahu ya tenang sekali bahwa manusia yang kita kalau kita bongkar-bongkar-bongkar-bongkar kita kan isinya itu kayak ada sel, ada elektron, proton, segala macam itu terlalu dalam tapi saya akan ambil yang kira-kira gampang dicernas tubuh kita kan ada gen gen-gen tersebut dari atas asam amino mungkin yang ahli genetik tapi yang saya bahas bukan itunya yang saya bahas itu bahwa asam amino yang ada pada tubuh kita ini itu kan ada dua pesan penting disitu yang saya mau sampaikan sebagian besar nutrisi yang Allah ciptakan dalam Al-Quran atau Allah ciptakan di bumi dan disebutkan dalam Al-Quran itu biasanya atau umumnya mengandung asam amino yang sangat tinggi dan sangat baik contoh paling simpel apa ya madu contohnya atau kurma ya isinya kan sebenarnya bukan orang kenal cuma glukosa, fructosa gitu kan padahal sebenarnya juga dalam madu atau kurma jadi mengandung asam amino yang sangat tinggi ya yang itulah bahan bakarnya tubuh kita atau bahan bangunannya asam amino pekerjanya siapa yang membangun? nah bakteri atau lain cerita kita bahasinnya dulu jadi asam amino artinya apa kalau kita mau mendapatkan puasa yang berkualitas dan akhirnya tubuh kita itu ter-setting ulang maka kembalikan bahan bakar ya kembalikan bahan baku sel-sel tadi sebagaimana sudah di apa itu namanya kita pelajari dan kita dapatkan dari orang tua kita begini contohnya kemarin beberapa pekan yang lalu satu dua pekan saya lupa kurang lebih dua pekan ada seorang yang konsul ke saya tentang penyakit pencernaannya yang bermasalah atau penyakit pencernaannya atau pencernaan yang bermasalah itu dan penyakit tersebut gangguan tersebut mungkin bahasa kita punya GERD atau disrepsi atau apalah seolah lambung seolah lambung seperti kalau katanya itu sakit yang luar biasa dan dia sudah habiskan uang jutaan loh sekalian untuk mengobati masalah dia stres kenapa sudah berobat ke sana kemari ya sudah berobat ini itu ya ya belum Allah kasih kesembuhan untuknya ya lalu ya tiba-tiba dia ngirim pesan ke saya gitu kan dan kodarullah saat itu saya sempat mereply gitu kan dan apa itu namanya saya coba sarankan hal yang sederhana saja kepada dunia oka gitu ya apa itu saya cuma sarankan saya minum air tajim aja air tajim dari beras organik tentunya ya beras yang beras residu gitu itu saya sarankan minum itu kemudian saya sarankan minum ritang waktu itu atau gamat ya dan saya sarankan sedikit ada probiotik saya sarankan dan ternyata dia kirim pesan beberapa hari kemudian kesan saya speakless ya nulis ini dia bilang kenapa dalam gitu kan bahasa gitu kan ini saya subhanallah apa namanya penyakit saya selama ini yang atau itu namanya saya derita itu ya hilang dengan hal sederhana jadi begini dan betul-betul sekalian ya kalau boleh saya sampaikan Ramadan itu saatnya lah kita mengembalikan tanda putih gen-gen tubuh kita ini sebagaimana Allah menginginkan ya gen tersebut untuk diperbaiki ya secara keiman dan secara raga kita atau fisik kita dengan imunitas maka pesannya apa atau mungkin apa yang harus kita lakukan untuk itu ya kita pelajari saja manusia itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan ya kita tahu di mineral dalam tubuh kita kita tahu dalam tubuh kita ada air maka kalau mungkin bahasa keren sekarang itu dengan real food kalau Anda mau makan manis ya makalah sumber manis yang asli ya contoh kurma mungkin madu mungkin atau buah-buahan yang manusia bukan makan pemanis yang sudah diolah seperti gula pasir misalkan seperti itulah kurang lebih ya jadi real food katakunya real food jadi kalau Anda mau mendapatkan atau sel-sel tadi kembali ke apa namanya ya ke settingannya yang sebenarnya real food ya itu Anda pegang baik-baik ya berarti makanan-makanan olahan selama Ramadan saya sangat menyarankan untuk tidak Anda konsumsi ya terutama makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi miskin serat miskin vitamin miskin enzim ya itu sebaiknya di Ramadan tidak masuk dalam list makanan Anda kalau mau dapatkan ya manfaat atau mungkin kataklah mungkin apa ya kalimat kebaikan tentunya dari Allah yang Allah sebutkan dalam al-karnuaan dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui oke seperti itu mengatakan jadi tentunya ada syarat jadi perasyarat iman untuk berpuasa saya sudah jelas jadi jangan maksiat jangan mengerjakan jangan mengerjakan hal tidak terlampat jangan berperusaha itu salah salah tiga perasyaratnya untuk mendapatkan berkahnya puasa berupa kesehatan ya tadi itu ya yang bikin masalah kebalian kita stop tapi sekalian saya kemarin sempat bertemu dengan seseorang seorang ibu-ibulah dia cerita dulu tuh makan itu gak bisa banyak makan gak bisa banyak dan makan itu cenderung bagus-bagus bersih-bersih sehat-sehat kemudian dia tersesat dan mulai makan yang ngaco-ngaco yang ngawur-ngawur sekalemacem dengan akhirnya apa namanya bonusnya adalah badannya mulai penyakitan subhanallah nyata dia mulai benerin badannya lagi dan akhirnya sekarang itu dia gak bisa makan yang gak enak dia gak bisa makan yang tidak enak maksudnya tidak sehat kalau udah makan kayak begitu badannya langsung reaksi dan ternyata kalau makan juga gak bisa banyak jadi settingan awal itu dikembalikan nah ini puasa Ramadan itulah settingan itu sebenarnya kalau saya lihat Allah menginginkan ya badan kita itu kembali bersih ini makanan-makanan yang sifatnya justru malah melemahkan tubuh kita ini kita tahu saya tuh kadang-kadang mikir ya gak usah dikasih tau lah nasi goreng itu gak sehat gak usah dikasih tau lah kata-telah maaf burger itu gak sehat makanan yang pakai tepung dikasih tepung misalkan kemudian yang ditambahkan dengan daging itu makanan yang sangat miskin serat dan itu bukan makanan kita terus bagaimana terus solusinya bagaimana ya makan apa yang orang tua kita makan seperti air kajin tadi jadi kembali kemana gen tubuh kita yang sebenarnya orang tua orang tua kita udah dipipin apa yang mereka makan dulu ya ubi-ubian misalkan beras-beras yang masih ada seratnya misalkan beras-beras coklat atau beras yang tidak terlalu banyak digun tentunya yang tidak menggunakan pesisida jadi kalau sekarang berarti dokter menyerahkan tidak makan nasi setiap Ramadan sebenarnya kita butuhkan bukan nasi tapi karbohidrat kalau anda misalkan bisa mendapatkan ubi ubi atau singkong itu kan karbohidrat juga bahkan ubi ya tubuhnya melakit alami dibandingkan dengan beras yang kita tahu berlimpah residu-residu bahan-bahan sintetik disana semua orang seperti itu jadi real food itu teman-teman pegang baik-baik disana artinya apa kayak makanan-makanan yang berbasiskan sayuran buah-buahan terutama produk-produk Quran juga yang Allah sebutkan seperti madu kurma habitu soda jaitun sebagai sumber lemak atau visio itu cobalah mulai di Roman itu ada lebih banyak apa itu namanya asuk jadi makan-makanan olahan saya tidak tahu mungkin teman-teman di Korea makannya apa tapi yang saya tahu kalau baca dalam salah satu penelitian penelitiannya saya lupa siapa namanya blue zone Korea Selatan termasuk salah satu negara yang termasuk blue zone blue zone itu maksudnya apa angka harapan hidupnya tinggi-tinggi saya tidak tahu apa sebabnya tapi mungkin salah satu karakter yang adalah karena makanan mereka salah satu karakternya orang Korea kita tahu suka banget dengan makan kimchi makan kimchi orang Indonesia juga suka dengan makan fermentasi seperti kimchi tapi sayangnya bakterinya mati berarti dengan digoreng namanya tempe tempe itu kalau digoreng mati baterinya atau mungkin proses fermentasi atau probiotik itu mati makanya tempe itu lebih baik tidak digoreng tempe tidak digoreng apakah itu tempe mentah ya tidak tempe itu kan baterinya sudah direbus jadi bukan mentah jadi tempe tidak digoreng salah satu manfaatnya yang luar biasa jadi real food jadi kuncian di situ selamat menikmati selamat menikmati